Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat hari minggu buat kita semua. Kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu di hari minggu ini. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kakak mau nanya. Semuanya udah pada siap-siap kan untuk mendengarkan firman? Udah menyediakan alkitabnya di depannya? Ya, sekarang kita mau pemanasan dulu supaya semuanya semangat. Kita mau menyanyikan lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Ya, semuanya ayo berdiri ya, berdiri semua ya. Ayo bangsa. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri, jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus lamanya. Ya, udah pada semangat adik adik. Kurang ya, kurang bang Simpson. Kita angkat satu lagu pujian lagi ya. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Bapak Abraham. Ayo bang. Kita nyanyikan lagu ini ya Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan kau juga Mari puji Tuhan Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan kau juga Mari puji Tuhan Tangan kanan, tangan kiri Kaki kanan, kaki kiri Putar-putar lalu duduk Iya anak sekolah minggu yang siap mendengarkan firman Tuhan Kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini Adik-adik sekolah minggu kita akan memasuki ibadah Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Lipat tangannya, tutup matanya Kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Karena berkat Tuhan pada kami Hingga kami bisa bangun pagi hari ini Dan akan mendengarkan firmanmu di pagi hari ini ya Bapak Tuhan kami akan memulai ibadah kami Ibadah sekolah minggu Tuhan kiranya hadir di dalam hati kami masing-masing Supaya kami bisa mengikuti ibadah hari ini Dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Amin Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini Kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Marta Tahua Manuki Sama-sama kita bernyanyi Marta Tahua Manuki Dimana Gosni Minggui Marta Tahua Tetahua Kokoko Dungo Madak Danak Sikola Minggui Dungo Madak Danak Sikola Minggui Kita akan nyanyikan air kedua Maku lingkiring dirimi Dimana Gosni Minggui Betah hitam laut tubagas ngerecai Gau managi honhatani Tuhan Gau managi honhatani Tuhan Ayat bulanan kita di bulan Juni ini tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 5 Dibuka Alkitabnya 1 Korintus 13 ayat 5 Kita sama-sama membacanya Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Sekali lagi Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Demikian firman Tuhan hari ini Kita akan mendengarkan pengumuman dari siapaat Tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian dari buku Endes Kolam Minggu Samuel, Samuel Sama-sama kita bernyanyi ya Samuel, Samuel bangunlah hai Samuel Samuel, Samuel bangunlah hai Samuel Tuhan memanggilmu Tuhan memanggilmu Berbicara lah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Berbicara lah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Kita angkat lagu ini sekali lagi Samuel, Samuel bangunlah hai Samuel Samuel, Samuel bangunlah hai Samuel Tuhan memanggilmu Tuhan memanggilmu Berbicara lah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Berbicara lah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Salam adik-adik Kita mendengarkan pengumumannya Kita masih tetap mengikuti Ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing adik-adik Dan bagi anak-anak kami Yang di rumah Mengerjakan tugasnya masing-masing ya adik Dan kita selalu Baca firman di rumah ya Mari kita berdoa Allah Bapak di dalam sorga Allah yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Segala puji hormat Kemuliaan kami sampaikan Kehadiratmu ya Allah Bapak Allah yang setia Mengasihi kami Kami bersyukur Bapak di pagi hari ini Oleh karena kasihmu bagi kami Tuhan Yesus Boleh kami beribadah lagi sekolah minggu HKBP Immanuel Di dalam ibadah kami Minggu pagi ini Tuhan Yesus Biarlah Tuhan hadir melalui roh kudusmu Di rumah masing-masing anak-anak kami Tuhan Yesus yang baik Firmanmu nanti yang mau kami dengarkan Tuhan Yesus Berkatilah itu menjadi Nyata di dalam kehidupan anak-anak kami Kuasa roh kudusmu yang memetraikan Tuhan Yesus Bapak yang baik Kami juga berdoa Bapak Buat orang tua anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Immanuel Kiranya Tuhan memberkati mereka Di rumah masing-masing Tuhan Yesus Engkau Tuhan memberkati Keluarga lepas keluarga Bapak Berkati pekerjaan mereka Berkati juga mereka Tuhan Di dalam mendidik anak-anak mereka Ke jalan Tuhan Berkati juga Tuhan Yesus Anak-anak mereka yang Mau mengikuti ujian Tuhan Yesus Kiranya Tuhan memberkati Bapak yang baik kami juga berdoa Buat gereja kami HKBP Immanuel Tuhan Yesus Mari Tuhan Engkau berkati Berikan hikmat bijaksana Kepada Uluan kami pendeta Alde Maksiman Juntah Kiranya Tuhan memberikan Kesehatan kepadanya Mampukan dia Tuhan Yesus Untuk memimpin Gereja HKBP Immanuel Bapak yang baik dalam sorga Begitu juga lah Tuhan Yesus Bangsa dan negara kami Kami serahkan kepada Tangan pengasihan Tuhan Tuhan Yesus lah yang memberkati Presiden kami Tuhan Sampai yang paling Terbawah Tuhan Yesus Kiranya Engkau Tuhan Memberikan kemampuan Untuk membuat damai Sejahtera Tuhan Yesus Di bumi Indonesia ini Tuhan Yesus yang baik Kami juga berdoa Buat kami Guru-guru Sekolah Minggu HKBP Immanuel Tuhan Yesus Dengan segala keberadaan Kami Bapak Berkati Tuhan Yesus Kami yang sudah Berkeluarga Tuhan Kiranya Engkau Memberikan yang terbaik Memberikan Semua yang kami rindukan Tuhan Di dalam kehidupan kami Begitu juga Saudara kami Tuhan Yang belum berumah tangga Kiranya Tuhan Memberikan Jodoh mereka Ya Tuhan Yang takut Akan Tuhan Yesus Begitu juga Tuhan Dalam pekerjaan Yang bekerja Tuhan Yesus Tuhan berkati Bapak yang baik Di dalam sorga Kami serahkanlah Tuhan Yesus Ibadah kami Di pagi hari ini Tuhan Khususnya Anak-anak sekolah Minggu HKBP Immanuel Menjadi dupa yang harum Di hadapan Tuhan Berkatilah mereka semuanya Tuhan anak-anak kami Menjadi Anak-anak yang sukses Di kemudian hari Kelak mereka menjadi besar Tuhan Yesus Bapak yang baik Kami serahkanlah semuanya Kepada tangan pengasihan Tuhan Tuhan Yesus lah yang memberkati Ampunilah Tuhan kami Dari segala dosa Pelanggaran kami Agar kami layak Menerima berkat Tuhan Terpujilah engkau Allah kami Dalam nama Yesus Kami bersyukur Dan memohon Kepadamu Amin Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Tapi sebelumnya Kita angkat lagu pujian Yang berjudul Saya mau ikut Yesus Kita nyanyikan lagu ini sama-sama Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Meskipun saya susah Meskipun saya susah Menderita dalam dunia Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Selamat hari minggu anak-anak Minggu hari ini adalah Minggu pertama setelah Trinitatis Tanggal 6 Juni tahun 2021 Natskotbah kita pada Minggu hari ini Diambil dari Masmur 127 Ayat 3 sampai dengan 5 Sebelum kita masuk ke Natskotbah Kita berdoa dulu Mari kita bersatu dalam doa Bapak kami yang bertata di kerajaan surga Puji syukur kami panjatkan kehadaratmu Karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami Sampai pada pagi hari indah ini Tuhan Pada hari peristirahatanmu Tuhan Hari minggu hari sabatmu Kami datang kehadapanmu Memuji dan memuliakan engkau Kiranya Tuhan untuk khutbah Pada minggu pagi ini Tuhanlah yang menyertai kami Tuhan yang memimpin kami Lewat perkataan firmanmu Tuhan Melalui hambamu Bapak dalam surga Demikian juga Anak-anak kami Tuhan Anak-anak sekolah minggu Yang mendengarkan khutbah Firmanmu Tuhan Pada hari minggu ini Kau sertai Kau berkati Dan berikan hati Yang selalu taat kepadamu Demikian juga Berikan kesehatan Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tambahkan rejeki Kepada orang tua kami Dan kami juga berdoa Untuk gurur-gur sekolah minggu Tuhanlah yang memberikan Kebijaksanaan dan kepintaran Terpuji termulilah Engkau Bapak Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Kepadamu Amin Adik-adik sekalian Amang akan membacakan Kotbah Pada Minggu pagi ini Yang diambil dari Masmur 127 Ayat 3 Sampai dengan Ayat yang kelima Demikian firman Tuhan Sesungguhnya Anak-anak lelaki Adalah milik pusaka Daripada Tuhan Dan buah kandungan Adalah suatu upah Seperti anak-anak panah Di tangan pahlawan Demikianlah Anak-anak pada masa muda Berbahagialah orang Yang telah membuat Penuh Tabung panahnya Dengan semuanya itu Ia tidak akan mendapat malu Apabila ia berbicara Dengan musuh-musuh Di pintu gerbang Demikian pembacaan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Adik-adik Jadi Hidup kita Adalah Dalam campur tangan Tuhan Hidup dalam Campur tangan Tuhan Harus Mengandalkan Tuhan Dalam setiap Tingkah laku Dan perbuatan kita Contohnya Kalau kita hidup Mengandalkan Tuhan Setiap kita Bangun tidur Kita harus berdoa Menyerahkan Seluruh perbuatan kita Seluruh kehidupan kita Satu hari ini Kepada Tuhan Demikian juga Bila adik-adik Dalam Menempuh pendidikan Ya Adik-adik harus Belajar keras Dan menyerahkan Kepada Tuhan Cita-cita Yang Engkau Adik-adik inginkan Dengan Kerendahan hati Dan dengan Belajar keras Tuhan Pasti akan Mewujudkannya Dan Kiranya Firman Tuhan Pada hari ini Mengatakan bahwa Kita Tidak dapat Berbuat apa-apa Kalau kita Tidak tinggal Di dalam Tuhan Tentu adik-adik Masih Ingat Cerita Ayu Wah Di sana Ayu Digambarkan Sebagai Orang Yang Percaya Dan menaruh Penuh harapannya Kepada Tuhan Nah Dia Berkata bahwa Apapun yang ada Pada diriku Itu dari Tuhan Dan Apapun yang Tuhan Ambil dari diriku Itu kehendak Tuhan Nah Jadi Hidup Ayu Selalu berserah Kepada Tuhan Dan hidup Dalam Campur Tangan Tuhan Demikian juga Kita Adik-adik Dikatakan Di dalam Nats tadi Mas Mur Yang dikatakan Bahwa Anak-anak Adalah Pemberian Tuhan Baik itu Anak laki-laki Dan anak perempuan Adalah suatu berkat Bagi orang tua Anak lelaki Yang dilahirkan Di masa muda Bagaikan anak panah Di tangan Kesatria Sungguh Berbahagia Orang yang Mempunyai Banyak Panah Seperti itu Ya Ia tidak akan Dikalahkan Ketika menghadapi Musuh Di pengadilan Jadi Adik-adik sekalian Kita harus Menuntut ilmu Dengan baik Sebab Kata Tuhan Adalah Orang yang Takut akan Tuhan Adalah permulaan Kebijak Orang yang Bijaksana Permulaan Pengetahuan Adalah Takut akan Tuhan Jadi Segala Apa yang kita Perbuat Apa yang kita Inginkan Di dalam hidup ini Harus Seturut dan Campur tangan Tuhan Itulah yang Ditekankan Dalam natsi Pada Minggu hari ini Di dalam Masmur 127 Ayat 3 Sampai 5 Tadi Adik-adikku Sekalian Kita Dikatakan Tidak dapat Hidup Kalau kita Tidak bergantung Kepada Tuhan Jadi Mulai saat ini Mulai hari ini Setelah mendengarkan Firman Tuhan ini Bahwa kehidupan kita Harus kita Berserah kepada Tuhan Yakinlah Apa yang Kita perbuat Tuhan Akan menolong kita Lewat rohnya yang kudus Di hati dan pikiran kita Sehingga kita Selalu dalam Melindungannya Demikianlah Pembacaan firman Dan Kotbah kita Pada Minggu pagi Hari ini Kita tutup Di dalam Dua Mari kita berdua Lipat tangan Dan kita Pejamkan mata Bapak kami yang disorgah Kami berterima kasih Atas Firman yang Tuhan telah Perdengarkan kepada kami Melalui Hambamu Tuhan Kiranya firman yang Telah kami dengar Dapat menjadi Bekal bagi kehidupan kami Dan menjadi Pengharapan kami Menjadi Suluh Dan Tongkat kami Di Menjalani kehidupan Yang Tuhan Berikan kepada kami Kami berdoa Tuhan Untuk adik-adik Anak-anak kami Sekolah Minggu Dalam menempuh Penjalanan kehidupan Mereka masing-masing Tuhan lah yang menyertai Berkati Ya Tuhan Orang tua Mereka Berkati Tuhan Apa yang Dikerjakan Oleh Orang tua Adik-adik kami Demikian juga Guru-guru Sekolah Minggu Tuhan memberkatinya Kami juga Berdoa Untuk pemimpin-pemimpin kami Pendeta kami Tuhan Yang memimpin Gerejamu AKBPM Tuhan lah yang Curut Campur tangan Di dalam setiap Pergemulan Impinan gereja kami Untuk kemuliaan Namamu saja Ampuni kami Tuhan Akan dosa-dosa Dan pelanggaran kami Di dalam Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Kepadamu Amin Selamat hari Minggu Anak-anak Horas Kita akan masuk Kebagi kelas Tapi sebelumnya Kita angkat lagu pujian Yang berjudul Lima Roti Dan Dua Ikan Sama-sama kita bernyanyi ya Lima roti dan dua ikan Tuhan Yesus yang memberkati Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas peranjang Hai saudara Apa kau dengar Dengarlah muzizat Tuhan Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas peranjang Kita angkat lagu ini Sekali lagi Lima roti dan dua ikan Tuhan Yesus yang memberkati Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas peranjang Hai saudara Apa kau dengar Dengarlah muzizat Tuhan Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas peranjang Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Atas segala bergadang nyataan Tuhan Tuhan selalu memberkati kami Tuhan Ya Tuhan Sementara lagi kami akan belajar firman Tuhan Kami akan membahas Tuhan Akan firman Tuhan Biarlah Tuhan Firman Tuhan yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu Tuhan dapat dimengerti oleh adik sekolah minggu Dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari Dapat menjadi sumber Dari segala apapun yang kami lakukan Terima kasih Tuhan Berkatilah Tuhan Dalam setiap pembelajaran kami Agar adik sekolah minggu dapat mudah mengerti Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Just selamat kami hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kepada kami hari ini Makanan kami yang secukupnya Makanan kami yang secukupnya Nah Kak Nova Kalau kita bicara mengenai permintaan keempat Berilah kepada kami Makanan kami yang secukupnya Berarti kita bicara mengenai kebutuhan kita Ya kan Kak? Yang namanya kebutuhan itu Pasti kita setiap manusia Itu pasti punya kebutuhan kan Kak? Apa-apa aja sih Kak yang menjadi kebutuhan kita Sebagai seorang manusia gitu lah Kak? Iya Kita sebagai manusia Kita Sebagai manusia Kita mempunyai kebutuhan Just money Tetapi kita sebagai anak-anak Kristen Anak-anak Kristus Pun kita mempunyai kebutuhan Rohani Iya Jadi untuk pagi hari ini Kita akan membahas kebutuhan Just money Kebutuhan just money kita itu Kebutuhan kita akan makanan Kemudian minuman Kemudian pakaian juga Itu kebutuhan kita ya Kemudian Kebutuhan kita yang lainnya Tempat tinggal ya Kak? Iya benar tempat tinggal Mendapat pendidikan juga itu Iya Kebutuhan kita ya Kak? Iya Kak? Tapi di atas segalanya itu Kak Ada satu kebutuhan yang memang Kita gak bisa Kalau kebutuhan itu gak terpenuhi Kita gak bisa hidup Iya Kebutuhan yang tidak bisa Tidak Harus kita penuhi Secara just money itu Kebutuhan makanan dan minuman ya Jadi tubuh kita ini Perlu asupan makanan Makanan yang bergiji ya Kak pastinya Kemudian butuh juga minuman Untuk supaya kita bisa sehat Iya Karena tubuh kita ini Sebagian besar itu adalah Terdiri cairan ya Kak Benar sekali Kak Obesta Nah Kak Sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita Ya Tuhan Apa tadi Kak? Berikanlah kami Pada hari ini Makanan dan minuman yang secukupnya Nah kenapa sih Kak Tuhan bilang sama Kenapa sih doa kita itu harus Tuhan berikanlah kami Makanan dan minuman yang secukupnya Iya Jadi di dalam doa kita Kita meminta kepada Tuhan Supaya Tuhan memberikan Kepada kita Makanan yang secukupnya Itu Di dalam doa kita Kita Sampaikan kepada Tuhan Karena Tuhan itu Yang mempunyai kehidupan kita nih Tuhan itu yang memelihara kehidupan kita Iya betul Karena kayak cerita kita kemarin Kita itu semua anak-anak alah ya Kak ya Benar sekali Kak Obesta Kemudian Kita meminta kepada Tuhan Supaya Tuhan memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Jasmani kita Memberikan makanan kepada kita Cukup Makanan secukupnya Kemudian Tuhan itu memberikan Kita meminta kepada Tuhan nih Melalui doa Kemudian Tuhan memberikan kepada kita Makanan kepada adik-adik sekolah minggu Melalui pekerjaan-pekerjaan orang tua kita Iya melalui pekerjaan-pekerjaan orang tua kita ya Kak ya Melalui pekerjaan tangan orang tua kita Tuhan memberikan Kebutuhan-kebutuhan kita Iya benar Kak Makanya kan Kak Banyak sekali ya Kak Pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini kan Kak Ada mungkin yang orang tuanya dokter Betul Iya dokter itu Iya tentu saja kita kalau berobat kita mau ke dokter Supaya kita cepat sehat Iya kan Kak Terus mungkin ada yang orang tuanya Satpam Nah Satpam itu kan memberi keamanan Kak Iya memberi rasa nyaman Iya memberikan rasa nyaman Supaya gak ada pencuri Betul Iya kan Kak Juga pasti ada orang tuanya yang pedagang Iya pedagang ada Petani juga ada Petani juga ada Kak Nah yang paling penting juga Kak Kalau petani Kalau petani gak bekerja kita pasti gak mungkin makan Kita gak bisa makan nasi Iya sayuran Kita dari mana dapat sayuran Iya cabai Kak Kalau biasanya suka sekali makan cabai Iya kan Kak Kalau misalnya gak ada petani Kan pasti kita gak bisa makan-makan itu semua kan Kak Iya Makanya berarti semua pekerjaan yang ada di dunia ini itu semuanya bagus ya Kak Gak ada pekerjaan yang gak baik ya Kak Iya benar Sepanjang pekerjaan itu diberkati oleh Tuhan Iya Akan menghasilkan buah yang baik Iya Kak Dan tentu saja untuk lebih jauhnya lagi Ketika orang tua kita bekerja Orang tua kita mampu memenuhi kebutuhan saiti sehari-hari Kalau orang bekerja kan Kak Ada yang mungkin nanti bakal gajian Atau mungkin kalau misalnya bertani ataupun jualan nanti akan ada Ada panen Ada panen Nanti panennya dijual Nah itulah yang nanti akan kita jadikan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari Supaya kita bisa beli makanan Iya betul Berarti ya Kak Obesta Orang tua kita yang bekerja nih Kita sebagai anak-anak kita harus menopang pekerjaan orang tua kita melalui doa-doa kita ya Iya Kak Benar Iya Apapun pekerjaan orang tua kita semuanya berharga Iya Kak Benar Kak Iya Sekecil apapun pekerjaan orang tua kita sebesar apapun itu semuanya berharga Sepanjang Tuhan memberkatinya Jadi tugas adik-adik sekolah minggu harus lebih sungguh-sungguh lagi Mendoakan ya Kak Mendoakan dia pekerjaan tangan orang tuanya Benar Kak Didoakan juga supaya mama papanya sehat Supaya bisa kerja terus sampai tua Benar Kak Obesta Nah Kak Dan tentu aja kan Kak Kita bisa lihat Dari mulai zaman dulu Mungkin kalau adik-adik zaman sekarang mungkin makannya KFC gitu ya Kak ya Makannya KFC Makannya bakso gitu kan Kak Mungkin kan zaman dulu gak ada ya Kak ya Zaman dulu gak ada Tapi Seperti yang kita baca di Alkitab Dari zaman dulu juga Tuhan menciptakan Adam Ben Hawa dan Taman Eden Tuhan memperlengkapi ya Kak Ada buah-buahan Ada hewan-hewan untuk dimakan Iya benar Terus kan Kak Kalau kita baca juga cerita di dalam Alkitab Ada nih Kak satu cerita Tuhan menyediakan makanan kepada mereka secukupnya Oh iya Ayo adik-adik sekolah minggu Kita mendengarkan ceritanya Ini seru nih Kak Iya Ini ceritanya tentang Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmani bangsa Israel Sewaktu bangsa Israel dalam perjalanan Ke tanah kanaan ya Kak ya Ke tanah kanaan Iya Jadi kebayang gak Berapa lama bangsa Israel di proses perjalanan sampai ke tanah kanaan 40 tahun gak 40 tahun Selama 40 tahun Tuhan itu mencukupkan Makanan untuk jasmani orang-orang Israel Yaitu makanannya Mana Iya Jadi setiap hari Tuhan memberikan mana Diturunkan mana Bangsa Israel mengumpulkan mana itu secukupnya Jadi tidak berlebihan Jadi cukup Cukup untuk satu hari itu saja Agar yang lainnya bisa dapat makan juga Tidak ada yang kekurangan Tidak ada yang berlebihan Jadi harus cukup Jadi mana itu disediakan oleh Tuhan Selama 40 tahun Untuk bangsa Israel Tujuannya apa Untuk memenuhi kebutuhan fisik Jasmani Bangsa Israel Dan yang paling penting Cukup Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu Harus cukup Tidak berlebihan Makannya yang cukup Tidak sampai Berlebihan Akhirnya terbuang Ya seperti itu Berarti kan Kak Kita lihat aja dari contoh Contoh dari bangsa Israel Itu bangsa Israel itu benar-benar Tuhan yang menyediakan makanan untuk mereka Tuhan yang menurunkan mana Untuk jadi makanan mereka Dan sudah dibuat Supaya secukupnya Berarti kita juga kan Kak Sehari-hari kita juga harus Makan yang secukupnya Mungkin ada nih Kak Adik sekolah minggu Yang hobinya jajan Iya Hobinya Kakak pernah lihat kan Kakak juga punya teman kan Kak Ada teman Kak Obesta Yang dia karena jajannya banyak Dia suka jajan banyak-banyak Tapi makanannya itu Tidak habis Jadi terbuang Iya terbuang Kak Itu salah satu sifat yang tidak baik Sementara ada orang lain Mungkin dia tidak bisa Untuk membeli sesuatu Membeli jajan itu Sementara yang lainnya Terbuang Kak Iya membuang-buang makanan Itu juga tidak baik Jadi benar-benar Sebisanya saja Secukupnya Secukupnya saja Iya seperti bangsa Israel tadi Kak Obesta Mana itu diberikan oleh Tuhan Untuk satu hari itu Karena begini Mana itu Begitu sudah hari berikutnya Dia akan mencair Oh tidak bisa dimakan lagi Tidak bisa dimakan Jadi dia cukup untuk hari ini saja Jadi dikumpulkan untuk hari ini saja Jadi Tuhan itu memberikan Mana itu Dan bangsa Israel Tidak pernah bosan nih Karena mereka makan secukupnya Tidak berlebih-lebih Sampai Mana itu digantikan oleh Tuhan Sewaktu mereka sampai di tanah kanaan Jadi mereka bisa Memakan hasil dari tanah kanaan Jadi bergantilah Yang mereka konsumsi Segitunya Tuhan itu Memeliharakan hidup bangsa Israel Memberikan kebutuhan bangsa Israel Apalagi kita saat ini Adik-adik sekolah minggu saat ini Ya Kak Obesta Iya Kak Jadi kita bersyukur Orang tua kita Orang tua kita bisa bekerja Melalui pekerjaan tangan orang tua kita Tuhan cukupkan kebutuhan kita Jadi melalui doa Kita sampaikan kepada Tuhan Dan kita menerimanya dengan Ucapan syukur Yang paling penting itu bersyukur ya Kak Ya pasti harus bersyukur Jadi mungkin kalau ada di sekolah minggu Sama kayak topik kita yang kemarin Terkadang kita mau ya Kak Mungkin hari ini Kau Obesta cuma bisa makan telur Misalnya Terus ada teman Kau Obesta Hari ini bisa makan nugget Makan sosis gitu kan Kak Tapi kita harus percaya Apa yang kita bisa makan hari ini Sudah dicukupkan Tuhan ya Kak Dan kita harus selalu syukuri Apapun yang kita bisa terima pada hari itu Kita harus bersyukur Kita harus syukurin Yang pasti makanan itu Harus menyehatkan ke tubuh kita Jajan terlalu banyak juga Tidak bagus Kau Obesta Nanti perutnya bisa sakit Nanti Jajan-jajan di pinggir jalan juga Tidak bagus nih Ya Jadi Ya seperti itu tadi Harus Memilih makanan juga Untuk Kekuatan bagi tubuh kita Dan tidak boleh terbuang-buang ya Kak Tidak boleh terbuang-buang Makan sampai Benar-benar kenyang Akhirnya dia terbuang Itu juga tidak baik Berlebihan ya Kak ya Untuk Kesehatan juga tidak baik ya Berarti memang Kak Dari Permintaan yang keempat ini Ya Kak Dari permintaan yang keempat ini Tuhan Mengajak kita Untuk kita itu Belajar mengenai Kita itu harus Makan yang secukupnya Karena Tuhan pasti Sudah menyediakan Menyiapkan untuk kita itu Secukupnya Sehingga kita juga Harus bersyukur ya Kak ya Iya benar Sekalipun kita tidak Memintanyakan Kak Obesta Tuhan itu sudah Mencukupkan Tuhan itu sudah menyediakan Tetapi kita sebagai Anak-anak Tuhan Kita harus meminta Iya Kak Iya kita meminta itu Harus tetap kita lakukan Karena kita anak-anak Tuhan Karena kita anak-anak Tuhan Meminta melalui Doa pastinya Kak Ayo lebih Lebih sungguh-sungguh lagi berdoa Didoakan orang tuanya Didoakan keluarganya Didoakan juga Guru-guru sekolah minggunya Iya benar Kak Nah Kak Kayaknya sih Menurut Kak Obesta Kak Obesta sudah bisa Belajar banyak dari Yang kita pelajari tadi Iya Kakak juga bisa Belajar banyak nih Iya Ada lagi gak Hal-hal yang mau disampaikan Kak dia di sekolah minggu Iya Sudah cukup Banyak nih Yang kita jelasin Kak Obesta dan Kak Nova Sudah cukup banyak Menjelasinya Tetapi Dari semua penjelasan kita Kakak mau simpulkan Bahwa Rasa cukup itu Itu implementasi Dari rasa syukur Iya seperti itu Kita bisa merasa Cukup kalau kita sudah Bersyukur ya Kak Benar Benar Sebenarnya kalau kita Tidak bersyukur Seberapa banyak pun Tidak cukup Seberapa banyak pun Itu tidak cukup Tetapi dengan bersyukur Tuhan beri Sedikit kita bersyukur Jadi cukup Tuhan beri Banyak Kita bersyukur Jadi Tidak berlebihan Seperti itu Jadi intinya Berikanlah kami Makanan secukupnya Kita harus Bersyukur Iya Kak Dan dalam diri kita sendiri ya Kak Dalam diri kita sendiri Betul sekali Kak Obesta Adik-adik sekolah minggu Mungkin ada adik-adik sekolah minggu Yang mau cerita nih Kak Mungkin ada adik-adik sekolah minggu Yang punya pengalaman Mau cerita Sharing ke guru-guru sekolah minggunya Mengenai ini Boleh Nanti boleh di chat Kakak-kakak guru sekolah minggunya ya Kak Atau di grup juga boleh ya Di grup orang kuah Iya Supaya adik-adik juga Menyampaikan pengalamannya Dan itu Jadi belajaran juga Ke guru-guru sekolah minggu Nanti siapa tau kita juga bisa sharing ya Kak Iya betul Kak Obesta Iya Itu saja Pembelajaran kita hari ini Kak Obesta Iya Kak Itu aja Kak Jadi adik-adik sekolah minggu Ini kita topiknya kan masih doa Bapak kami Sampai beberapa minggu yang akan datang Setiap kita mengakhiri Cerita bagi kelas Kita akan mengakhirnya dengan Doa Bapak kami Berbahasa Batak Batak Tapi sebelumnya Kak Sebelum kita tutup Kita ada PR nih Kak Oh iya Ya PRnya Kak Obesta akan menjelaskan Ya Adik-adik sekolah minggu Kita setiap minggunya Akan ada PR Ya kan Adik-adik sekolah minggu Jadi Nanti Kak Obesta Dan guru-guru sekolah minggu yang lain Akan bagi ke adik-adik sekolah minggu Di GCR Ya Jadi adik-adik sekolah minggu Boleh lihat PRnya di GCR Nanti boleh di download Dikerjakan Di print Baru nanti di foto Dimasukin lagi ke GCR Nah ini tuh untuk Korong satu Maksudnya untuk kelas kecil ya Adik-adik sekolah minggu Sementara nanti untuk kelas besarnya Ini ada tugas untuk korong dua Kemudian tugas untuk korong tiga Nanti yang kelas besar Mengerjakan dua PR Kak Untuk yang korong dua dan korong ketiga Berarti yang ini dan Yang korong dua ya Nanti ada penjelasannya ya Kak Ya nanti akan dijelaskan juga di GCR Ya di sekolah minggu Nanti disini juga ada Instruksinya Contohnya ini melengkapi kalimat Sesuai dengan gambarnya Nanti Kak Obesta Akan buat juga Kak Di GCR Mengenai cara mengerjakan tugasnya Cerita kita cukup sampai disini Kita akan mengakhiri Kita berdoa Doa Bapak kami Dalam bahasa Batak Toba Kita sama-sama mengucapkannya Adik-adik ya Di rumah juga adik-adik Bersama-sama dengan Kakak Guru Sekolah Minggunya Sama-sama mengucapkannya Kita bersatu di dalam doa Alayama Nami Nade Benua Gijang Saya Pinar Badia Maguarmu Saya Roma Harajaonmu Saya Saud Malomoni Roham Di mana tongon Songon Nade Benua Gijang Lehon matuhami sadarion Hangoluan siapa hari Sesama dosa nami Songon panesan nami Didosan hidongan Sampai ketemu minggu depan Ada di Sekolah Minggu Kita akan menutup Ibadah Sekolah Minggu hari ini Tapi sebelumnya Kita angkat lagu pujian Dari buku NDA Sekolah Minggu Yang berjudul Dison Adong Hubuan Tuhan Kita sama-sama bernyanyi ya Dison Adong Hubuan Tuhan Baru ini ngoluku Nasol terdoknya Sadia ma'adana Tuhan Molo say ni raju Masudenggan basah Jaloma Tuhan Sayla Hasmarroham Kita nyanyikan ayat kedua Tanah ku ma'adana Tuhan Nasol terdoknya Nasol terdoknya Masari dope awam Tuhan Rohak ku ma'u lehon Tuhan Naboy pelehon no'ku Labeh asni roham Jaloma Tuhan Sayla Hasmarroham Oh 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 ohhh oh 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 Terima kasih.